Rumah bapak dan ibu sederhana banget. Aku suka hemparan tenaman jagung di depan rumah, bikin suasana jadi sejuk. Rumah bapak dan ibu sederhana banget. Aku suka hemparan tenaman jagung di depan rumah, bikin suasana jadi sejuk. Di rumah ini tidak ada barang mewah. Penghasilan bapak dan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan bapak hanya bisa menahan sakit kulit yang dideritanya karena gak ada biaya untuk berobat. Bapak, bapaknya gak dengar aku ngomong soalnya bapaknya agak-agak ada gangguan pendengaran alias budek. Jadi aku harus kenceng-kenceng ngomongnya. Bapak, ngapain pak? Ngapain? Undur. Hah? Undur-undur? Cari undur-undur? Iya. Oh, caranya? Caranya sepul. Mau aku bantuin gak? Iya. Iya. Bapaknya juga gak terlalu bisa bahasa Indonesia. Tapi aku juga gak bisa bahasa Jawa. Jadi kok selet, gak nyambung. Yuk aku bantuin ya pak ya. Biarin deh gak nyambung. Yang penting bantuin bapak. Ini, ini, ini. Gak ada ini. Sini aku tangkap. Awas, awas. Ini. Ini undur-undurnya pak ya? Iya. Ini buat apa pak? Apa? Buat apa? Ya, jamu. Jamu. Ya, ini. Undur-undur ini biasanya hanya dikonsumsi sendiri buat obat bapak. Tapi kalau lagi dapat banyak, kadang juga bapak jual. Satu ekor seratus rupiah. Jadi kalau bapak udah dapat undur-undur, bapak simpen di sini. Terus kalau bapak mulai gak enak, sesak nafas, bapak langsung ambil, terus dimakan ya pak? Iya. Jadi sebelum dimakan dicuci dulu, soalnya kalau langsung dimakan sama pasirnya gak bisa? Tidak bisa. Memang agak susah sih nyari undur-undur gini. Tapi memang ini alternatif bagi bapak kalau mau sembuh dari penyakit sesak nafasnya. Ini yang gede ya pak ya. Ini undur-undurnya yang besar. Ini pantatnya ya pak? Ini kepalanya? Ini kepalanya ini. Ini kepala, ini pantat. Kututnya ini. Kecil tapi obat ya pak ya? Iya. Kira-kira dapet gak ya bu? Ini buah-buah dapet dulu. Amin. Soalnya kita kan udah susah-susah bu ya kalau gak dapet. Sekarang saatnya aku, ibu dan bapak memeriksa jembatan ayam kami. Loh ini perangkapnya ya bu ya? Iya. Iya gak dapet. Tapi ininya berantakan ya bu ya? Iya. Udah dimakan sekali cuma gak masuk perangkap ya bu ya. Iya jadi jagungnya sempat dimakan sama ayam hutannya. Cuma kayaknya ayam hutannya gak masuk perangkap. Soalnya biji jagungnya berantakan cuma perangkapnya tetap diam aja begini. Gak, gak kejepret. Coba periksa perangkap yang lain. Gak dapet lagi. Gak dapet lagi. Gak dapet lagi. Tapi bijinya habis ya bu ya? Ya doain ya biar kita dapet ayam alas soalnya aku juga penasaran ayam alas tuh kayak apa. Katanya ayam, mukanya kayak ayam tapi bisa terbang. Terbangnya tinggi kayak bulu. Harap-harap cemas nih, dapet gak ya? Bu kita dapet lho bu. Gak. Gini gak apa-apa nih bu. Eh kok kabur sih? Sini kan. Come to mama. Come to mama sayang. Pak dapet pak. Kita akhirnya dapet ayam alas di perangkap ketiga. Kita pesan tiga perangkap. Yang dua gagal tapi yang satu dapet. Kecil ya bu segini? Ya meskipun kecil tapi gak apa-apa yang penting dapet. Emang aneh mukanya kayak ayam tapi badannya kayak burung. Matok bu? Enggak. Enggak matok? Enggak. Coba? Coba deh. Coba patok? Enggak. Ayam bukan sih. Terus ibu jual. Ini ayamnya dijual atau dimakan sendiri? Enggak. Enggak pernah ibu makan sendiri? Eh mahal bu? Ini 60. Ini 60, kacang 60 gitu. Coba kenapa? Aduh. Eh. Dia ngapain dah? Aku dipatok ibu. Eh aku dipatok. Aduh. Gatau nih ayamnya kenapa. Katanya gak matok. Tapi barusan kayaknya mau matok. Gatau. Ini nih gaya. Ini dia mau ngapain ya? Mau terbang ya? Eh dia ngapain sih? Gatau deh. Aku gak tau deh. Tuk, 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 kan dipatokkan. Iya ayamnya terbang. Untung talinya aku ikat nih di tangan. Jadi gak bisa terbang. Tapi tetap aja takut deg-degan. Yuk bu, yuk langsung aja. Unik juga nih ayam. Ayam tapi mirip burung. Burung tapi mirip ayam. Iya mau terbang. Ah, apaan sih? Ah, ibu ada apaan. Ah, ibu ada apaan. Bilang dulu bu. Enggak. Enggak ada. Ah, gak mau. Enggak ada. Jangan. 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 Jangan.